Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gue nanang disini tentunya masih di channel teknogadget ofisial oke let's go oke cuy di video kali ini saya akan mereview kembali konfig terbaru dari gigam lmc 8.4 by hasli yaitu konfig colorful seperti biasa kalian harus simak video ini hingga selesai karena di dalam video ini terdapat fastport atau kata sandi untuk membuka file ekstra konfignya dan seperti biasa sebelum saya mereview saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi gigam dan pemasangan konfignya ini dikhususkan untuk pemula saja ya cuy oke sebelum kita ke tutorialnya jangan lupa kalian like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih untuk waktunya langsung saja kita ke tutorialnya let's go oke cuy seperti biasa langkah awalnya itu kalian harus cek terlebih dahulu apakah device kalian itu sudah enable kamera 2 apinya atau belum dengan cara download aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di playstore ya tidak sampai 2 MB oke langsung saja kita buka aplikasinya nah jika seperti ini langsung saja kalian klik start maka dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya nah jika hasilnya hijau semua seperti ini berarti device kalian itu sudah enable kamera 2 apinya yang berarti sudah bisa untuk menginstal aplikasi gigam namun apabila diantara yang hijau ini salah satunya ada yang merah entah itu di raw supportnya silang merah berarti device kalian itu belum bisa untuk menginstal aplikasi gigam kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya baiklah jika kalian sudah pastikan device kalian itu sudah support untuk menginstal aplikasi gigam selanjutnya kalian tinggal download bahan-bahannya seperti aplikasi gigam itu sendiri dan config colorful by technogadget official kalian bisa download aplikasi dan confignya di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini dan disana juga ada 2 versi untuk gigamnya yaitu versi R17 dan R18 tinggal kalian pilih saja salah satunya untuk kalian yang mengalami hasil fotonya menjadi hijau saya sarankan kalian menggunakan versi R17 nanti kalian tinggal aktifkan saja mode AWB nya jika masih hijau kalian bisa cek deskripsi video ini disitu ada saya letakkan link tutorial cara fix hasil kamera hijau tinggal kalian ikuti saja tutorial di bagian yang versi R17 nya saja karena saya buat 2 tutorial ya yaitu versi R18 dan R17 namun yang berhasil 100% itu di versi R17 oke baiklah tidak perlu menunggu lama lagi langsung saja kita masukin step pertamanya yaitu kita install terlebih dahulu aplikasi gigamnya nah dikarenakan saya sudah menginstallnya jadi saya batalkan saja buat kalian yang baru menginstallnya kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi gigamnya jika sudah selesai kalian install langsung saja kalian buka aplikasi gigam yang baru kalian install tadi oke untuk memunculkan konflik kalian harus membuat folder konfliknya terlebih dahulu dengan cara kalian tekan tandapan yang ada di kiri atas ini lalu pilih more setting oke setelah itu kalian pilih konflik setting yang bawah lalu pilih save setting dan buat saja disini bacaannya bebas terserah ya untuk bacaannya ini mau apapun juga bisa ini berguna untuk memunculkan folder konflik dari gigam lmc ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal hp kalian di folder itulah nantinya kita akan menaruh file konflik tersebut baiklah jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini langsung saja kalian klik yes lalu kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi gigamnya dan masuk kembali ke aplikasi CR Shipper untuk mengekstra konfliknya oke ini dia konfliknya colorful by technogadget official langsung saja kita tekan lalu pilih extract disini lalu kalian masukkan password yang ada di dalam video ini password nantinya akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bell maka dari itu kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan skip-skip agar lebih mudah mendapatkan password konfliknya baiklah jika kalian sudah memasukkan password konfliknya langsung saja disini kalian tekan ok untuk mengekstraknya nah maka konflik sudah berhasil terekstrak ya yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 3 konflik dengan format yang berbeda-beda yaitu yang pertama format auto yang kedua jpg dan yang ketiga yub tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing jika level kamera 2 api di device kalian itu level full kalian bisa memakai format yang jpg namun apabila level kamera 2 api di device kalian itu level 3 kalian bisa memakai format yang yub maupun yang auto untuk cara cek level kamera 2 api di device kalian itu kalian bisa menggunakan aplikasi kamera 2 probe yang seperti ini kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di playstore ya tidak sampai 2mb juga oke langsung saja kita buka aplikasinya nah langsung terdetek di device saya itu level kamera 2 apinya level 3 jadi saya bisa memakai format yang yub oke kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya baiklah sekarang kita kembali lagi ke aplikasi zrshipper untuk memindahkan ketiga konflik ini untuk memindahkan ketiga konflik ini sekaligus kalian tinggal tap saja di bagian yang putih seperti ini nah seperti itu setelah itu kalian tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini lalu pilih potong setelah itu kalian tekan yang atas ini lalu pilih memori perangkat setelah itu kalian cari folder lmc8.4 oke ini dia foldernya kalian masuk dan kalian pasti konfliknya di dalam folder ini oke jika sudah kalian bisa masuk kembali ke aplikasi gcamnya untuk memasang konfliknya oke untuk memunculkan konfliknya kalian tinggal ketuk saja dua kali di bagian yang hitam ini ya cuy oke kita ketuk dua kali seperti ini nah maka konflik sudah muncul dan langsung saja kita cari konfliknya oke kita cari dulu konfliknya colorful oke ini dia karena level kamera 2 api saya tadi saya sudah cek level 3 jadi saya memakai format yang yub ya ini dia colorful yub by technogadget official langsung saja kita tekan import oke coy konflik sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review let's go oke coy untuk review pertama kita main di mode kamera terlebih dahulu dan ini dia rinciannya kita buat rasionya ke 16 banding 9 langsung kita coba di objek outdoor di taman ini ya seperti biasa kita tes satu dua tiga oke kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke kita tunggu saja proses sedikit agak lama karena device sudah agak sedikit panas ya cuy oke baik kita tunggu hasilnya selesai dan ini dia hasilnya nah untuk warnanya ini benar-benar full color ya namun tidak terlihat terjadi kebocoran warna disini masih sangat enak untuk dipandang dan exposure nya disini sangat aman ya terkontrol dengan baik tidak over exposure dan detail yang dihasilkan disini benar-benar oke tajam dan untuk kontrasnya juga tidak terlalu menonjol sehingga bisa menghasilkan warna yang pas dan sangat terang namun tidak terjadi over white untuk HDR range nya disini benar-benar luas dan rata ya cuy bisa kalian lihat disini tidak ada terjadi keburaman ya di sudut-sudut fotonya benar-benar detail dan tajam oke baiklah kurang lebih seperti ini hasilnya untuk config full color by technogadget official baiklah sekarang kita coba di mode potretnya oke cuy sekarang kita sudah berada di mode potret dan kurang lebih ini dia rinciannya untuk face retourcing kita off dan HDR kita disempurnakan langsung saja kita coba oke kita fokuskan ke objeknya kita shoot sedikit dari bawah langsung saja kita coba oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke kita tunggu oke cuy proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya nah untuk hasilnya ini benar-benar keren banget ya cuy detail yang didapat itu benar-benar terasa dan tajam sekali untuk rona kulit disini sangat aman ya walaupun ini config full color namun tetap aman untuk skin tone kulit manusianya dan untuk bokehnya disini benar-benar rapi dan smooth bisa kalian lihat disini untuk backgroundnya itu benar-benar blurnya sangat rapi dan detailnya ini mantap sekali apalagi HDR range nya sangat luas dan tajam oke kurang lebih seperti ini hasilnya di mode potretnya ya cuy untuk exposure nya juga sangat rapi sehingga warna langitnya terlihat dengan jelas dan tidak ada over shadow disini atau over exposure oke baiklah langsung saja kita coba lagi masih di mode potret dengan objek yang berbeda ya kita pindah tempat oke kita kembali oke kita sudah pindah tempat dan langsung saja kita coba baik kita shoot dari bawah seperti ini oke kita paskan saja dari atas oke 1,2,3 baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke coy proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya wow benar-benar keren sekali untuk bokehnya ini masih konsisten ya walaupun objek di background belakangnya itu cukup ramai namun bokehnya disini tidak ada terjadi kebocoran ya sangat rapi dan smooth oke untuk detailnya pun cukup mantap dan color nya ini cukup cerah ya dan gonjreng namun tidak terlalu upper banget tidak ada upper color disini di sela-sela sudut fotonya atau sela-sela di daun-daunnya itu tidak ada terjadi upper color oke baiklah kurang lebih seperti ini hasilnya baik sekarang kita coba langsung di kamera ultrawide nya oke kita kembali terlebih dahulu coy kita coba langsung pindah ke kamera ultrawide oke baik kita sudah berada di lensa ultrawide langsung saja kita coba di objek taman ini kita shoot baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke coy proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya wow untuk hasilnya ini di kamera ultrawide tidak terlalu gonjreng ya sedikit natural namun tetap hidup untuk warnanya dan exposure nya disini benar-benar rata dan rapi ya masih kelihatan untuk warna langitnya tidak ada upper exposure di bagian langitnya coy oke baiklah kurang lebih seperti ini hasilnya di kamera ultrawide masih di mode kamera sekarang kita coba di mode potret nya oke cuy tanpa kita zoom langsung kita dekatkan dan langsung saja kita shoot 1 2 3 oke kita tunggu prosesnya hingga selesai oke cuy proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya nah untuk hasilnya itu di kamera ultrawide benar-benar mantap sekali untuk hasil di kamera ultrawide ini tidak terlalu oversaturasi ya cuy warnanya itu tidak terlalu gonjreng namun tetap hidup dan untuk reona kulit disini sangat aman ya seperti main kameranya tadi namun untuk keseluruhannya disini sedikit agak warm warnanya sedikit agak ada efek kuningnya dan bokehnya disini masih konsisten ya cuy seperti main kameranya tadi benar-benar rapi dan smooth walaupun di background belakangnya sana cukup ramai untuk objek pepohonan namun tidak ada kebocoran blur disini oke baiklah kurang lebih seperti ini hasil review config terbaru dari geekam lmc 8.4 untuk config full color dukung terus channel ini dengan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati